Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Sekarang kita akan membahas video tutorial Photoshop dasar, bagaimana cara menggunakan pen tool dengan mudah dan cepat. Penggunaan pen tool akan sangat mudah jika dikombinasikan dengan Ctrl dan Alt pada keyboard. Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di Tutoridwan.com Di sini, di penjelasan secara teori ya teman-teman. Bagaimana cara kita menyeleksi objek kotak. Begini. Dan bagaimana kita akan menyeleksi objek yang banyak lengkungannya seperti ini. Dengan cepat dan mudah menggunakan pen tool dengan kombinasi Ctrl dan Alt pada keyboard. Sebelum kita mulai video tutorial kita kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share-nya. Baik teman-teman, kita mulai. Video bagaimana cara menguasai pen tool yang ada di Photoshop. Saya buka Photoshop. Saya masih menggunakan Photoshop CS6. Di sini kita akan mencoba membuat pub dengan objek kotak. Kita akan membuat garis membentuk objek ini. Atau kita akan menyeleksi objek ini dengan menggunakan pen tool. Saya aturkan pen tool. Di sini teman-teman mengaturkan pen tool. Ini adalah pen tool. Klik di sini, awalnya. Klik di sini. Kita akan mengikuti sudut-sudut kotak ini. Begini. 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 Kalau misalkan teman-teman membuat titiknya tidak sempurna di sudut gambarnya, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman langsung edit. Tekan control. Baru kita posisikan garisnya di posisi semula. Dikati kita lanjutkan. Begini. Oke. Begini lagi. Dan begini. Nah, oke. Kita sudah mempunyai garis yang membentuk objek kotak ini. Untuk menghilangkan background-nya itu sangat mudah, teman-teman. Sangat mudah sekali. Pastikan di sini posisinya adalah komben shape. Komben shape. Pastikan posisinya seperti itu. Sudah seperti ini. Teman-teman bisa mengklik ini. Mask ini. Atau pada layer. Terklikkan di sini, teman-teman. Control baru klik. Maka, background-nya akan hilang. Atau menjadi transparan. Seperti ini. Nah, itu pada objek yang banyak garis lurusnya. Nah, berikutnya kita akan mencoba menyeleksi pada objek yang banyak lengkungannya. Saya akan mengambil contoh sederhana pada objek ini dulu. Oke. Ini adalah bulan sabit. Kita akan mempelajari bagaimana cara mengatur lengkungannya. Misalkan begini, saya buat titik di sini. Di sini. Terus saya buat lagi titik di sini. Klik, tahan, tarik begini. Nah, ini melengkungkan, teman-teman. Seperti ini. Oke. Kalau misalkan teman-teman langsung ke sini, nanti hasilnya seperti apa. Langsung ke sini. Klik di sini. Kita tarik begini. Nah, kan hasilnya seperti ini lengkungannya. Nah, untuk memposisikan garis ini tepat di atas objek ini, teman-teman tekan tombol ALT pada keyboard dan handle ini digeser. Di sini, geser. Ke sini. Nah, ini diatur lagi. Masih menekan tombol ALT. Diatur lagi. Nah, itu teknik dasarnya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba pada objek yang lebih detail ini. Objek ini. Oke. Kita akan membuat pub alur yang mengelilingin objek ini. Dengan menggunakan pen tool, kita akan menghilangkan background-nya, teman-teman. Saya zoom, tekan ALT, zoom saja di sini. Kalau objek itu lengkungannya seperti ini, berarti teman-teman harus membuat dua buah titik. Pertama klik di sini. Lalu klik di sini. Klik tahan, tarik begini. Nah, ini handle ini bisa diatur, teman-teman. Bisa dihilangkan atau bisa digeser arahnya. Kalau dihilangkan, tekan ALT, baru klik di sini. Dia hilang. Kalau misalkan ingin diatur arahnya, tekan ALT, ini kita geser-geser arahnya. Oke. Misalkan, saya buat arahnya ke sini aja. Zoom-nya saya kurangin. Saya klik lagi di sini. Baru saya tarik begini. Oke. Ini zoom-nya bisa diatur. Tekan ALT, diatur. Ini. Oke. Ini tekan ALT kembali. Tarik begini. Oke. Jadi, ALT itu mengatur handle ini, teman-teman. Kalau control itu mengatur posisi titik ini. Misalkan control gitu. Saya tekan. Ini bisa diatur arahnya. Nah, ini teman-teman. Berikutnya, lanjut. Dari sini. Klik. Tarik lagi begini. Oke. Lanjut lagi ke sini. Tarik lagi begini. Oke. Scroll. Saya posisikan begini. Di sini. Tarik begini. Nah, ini kan kepanjangan nih, teman-teman. Handlenya kepanjangan. Bisa diputus. Klik di sini. Tekan ALT. Klik di sini. Atau dipendekin handle-nya. Dipendekin. Tekan ALT. Tarik di sini. Nah, ini teman-teman. Agar lengkungannya bisa mengikuti bentuk objeknya. Oke. Saya klik di sini. Tarik begini. Oke. Nah, ini kan handle-nya kepanjangan nih. Bisa diputus. Atau dipendekin. Tekan ALT. Dipendekin. Begini. Oke ya. Tuk lagi di sini. Tuk lagi di sini. Lengkungan begini, teman-teman. Oke, zoom-nya saya kurangin. Baru ke sini. Lengkungan begini. Oke. Oke, langsung ke sini. Boleh. Klik. Gini. Oke. Ini handle-nya bisa kita atur. Oke, handle ini kita atur lagi ke bawah. Oke. Ini handle-nya dipendekin. Atau diputus. Tekan ALT. Klik di sini. Nah gitu. Jadi tanpa handle. Sebelah. Di sini-nya. Langsung ke sini, teman-teman. Tarik begini. Oke. Klik di sini. Baru ke sini. Baru ke sini. Oke. Keser. Kekan control. Kanan kiri gesernya, teman-teman. Untuk control. Baru di scroll. Lepas gini. Oke. Ini kan handle-nya panjang nih. Oke. Kita pendekin. Lepas gini. Langsung ke sini. Tarik. Nah. Itu sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai. Untuk menghilangkan background-nya. Cara cepatnya. Kalau selama ini kan saya ajarkan. Klik kanan. Teman-teman baru pilih max selection gitu ya. Terus ini radius-nya adalah 0. Di OK gitu kan. Baru control J pada keyboard. Selama ini seperti itu yang kita pelajarin. Nah. Tapi ada cara cepatnya, teman-teman. Cara cepatnya saya ulangin. Oke. Sudah seperti ini. Untuk menghilangkan background. Pastikan posisi ini adalah kombin set. Seperti ini. Combine set. Dan pastikan ini harus aktif teman-teman. Kalau tidak aktif. Ini kalau tidak aktif. Teman-teman klik aja di masking. Masking gitu ya. Ini aktif dia. Oke. Baru kita control Z gitu ya. Biar. Hilang di sini masking-nya. Nah. Sudah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa klik ini. Masking. Di sini. Di option bar-nya. Atau tekan control. Klik di sini. Add masking. Klik gitu ya. Tanpa background juga nih teman-teman. Tanpa background juga. Nah. Bagaimana cara menghilangkan. Ini di dalam sini. Nah. Cara menghilangkan di dalam sini. Teman-teman. Itu caranya sangat mudah juga. Pertama teman-teman. Aktifkan dulu dua-duanya ini. Ini kan dua-duanya tidak aktif nih. Aktifkan dua-duanya begini. Kita akan membuat seleksi di sini. Dari sini. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Begini. Dipendekin atau diputus handle ini. Tekan alt-nya. Klik di sini. Baru ke sini lagi. Begini. Pendekin. Di sini. Baru ke sini langsung. Baru ke sini. Pendekin. Baru ke sini. Baru pointer ini kita ubah menjadi ini teman-teman. Nah. Direct select tool. Direct select tool. Kita klik di sini. Di sini. Seperti ini. Baru ini kita ubah. Dari combine menjadi. Substrate prone set. Nah. Sudah tanpa background juga di sini. Oke. Kalau awalnya kan begini. Nah. Begini. Kita ubah. Ini. Substrate prone set. Nah. Ini teman-teman. Cukup mudah bukan? Bagaimana cara menggunakan ini. Fan tool. Dengan posisinya adalah. Part. Kalau misalkan ingin menambahkan background yang lain. Teman-teman bisa klik di sini. Di sini. Pilihnya adalah solid. Solid color. Atur warnanya. Sesuai dengan keinginan. Oke. Kita posisikan. Color fill ini ke layar paling bawah. Sudah. Dengan background yang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Nah itulah teman-teman. Cara menggunakan paint tool. Dengan kombinasi control dan ALT. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.